Intro Pada sesi ini kita akan belajar terkait dengan Genshin Genshin ini adalah bagian dari Deductive System Ini adalah bagian dari Deductive System Deductive System itu terdiri dari aksion dan aturan-aturan inferensi Dua sistem yang akan kita pelajari Yang pertama Genshin Yang kedua Hilbert Karena Deductive System itu harus memiliki aksion dan aturan-aturan inferensi Jadi dua hal ini yang akan selalu ada di sistem Deductive yaitu aksion maksionnya dan aturan-aturan referensi Nanti akan berbeda aksion dan aturan referensi di Hilbert dan Genshin Pertama kita lihat sistem di Genshin ini pertama sekali diusulkan oleh matematikawan Graham Genshin ya tadi tahun 1930 Jadi untuk sistem Genshin ini sistem G ini Dia hanya memiliki satu aksion dan banyak aturan inferensi Aturan inferensi yang akan digunakan di Genshin itu nantinya terdiri dari dua bagian formula ya Yaitu alpha formula dan beta formula Dimana alpha formula ini hubungan antara alpha 1 dan alpha 2 itu adalah or Jadi hubungannya or dan beta 1 dan beta 2 ini hubungannya N gitu ya Jadi kedua formula ini alpha beta yang akan menjadi aturan-aturan inferensi di Genshin Di Genshin kita akan menentukan sebuah aksion gitu ya Nah aksion di Genshin itulah semua kumpulan formula yang terdiri dari complementary literal ya Pasangan complementary literal Jadi kalau di dalamnya ada pasangan complementary literal maka itu disebut sebagai aksion Pasangan complementary literal contohnya adalah R dan negasi R Kemudian yang lain contoh yang lain contoh yang lain ini adalah B dan negasi P atau negasi Q dan Q Dan ini adalah kepasangan complementary literal Nah ini sekarang ini ya formula ini termasuk aksion tidak? Kita cek terdapat nggak complementary complementary literal? Ini satu formula Q satu formula, R satu formula, negasi R satu formula, Q atau negasi R satu formula Ternyata disini ada Q dan negasi R Berarti dia memiliki satu complementary literal ya maka dia disebut sebagai aksion Nah di Genshin Nah di Genshin kita juga bisa mereduksi sesuatu formula ya Nah ini contohnya formula ini ada B atau Q, Q, R, negasi R, negasi R, kemudian Q atau R Nah ini formula ini ya formula ini akan kita reduksi Caranya adalah mengeluarkan yang satu-satu yang diduplikat Nah hubungan disini ada koma-koma ini Ini hubungannya adalah hubungannya adalah or Jadi formula ini bisa kita tuliskan lagi seperti ini ya Formula ini bisa kita tuliskan lagi seperti ini ya Jadi ini bawah ini Sorry seperti yang ini ya Jadi alat PQ, R, K, negasi R, K, negasi R, K atau negasi R, K atau negasi R Ini adalah yang ini Dari apa berdasarkan proses memisahkan formula yang duplikat Nah berikut ini adalah bagaimana kita membuktikan di suatu sistem Genshin Membuktikan bahwa formula ini adalah proof Bagaimana caranya? Caranya menggunakan aksium ya Membuktikan aksium dan aturan inferensi ya Aturannya dari mana? Alpha dan beta formula Jadi yang pertama kita membuat aksium-aksium yang dibutuhkan gitu ya Yang pertama adalah aksium yang ini Kenapa ini disebut aksium? Karena ada komplemen literal negasi P dan P Yang ini disebut aksium karena memiliki negasi Q dan Q Sehingga ini disebut aksium Nah berikutnya nanti akan ada aturan alpha ya Beta, beta dan alpha dan alpha Implikasi ya Beta itu digunakan untuk 1 dan 2 alpha Dan itu digunakan untuk yang ketiga ya Yang ketiga Kemudian alpha aplikasi digunakan untuk yang keempat Aturan inferensi yang pertama yang kita gunakan adalah beta atau ya Jadi disini kita lihat aturan beta ya Beta Kemudian kita cari operator utamanya yang atau ya Kita temukan disini gitu ya Atau ya Kalau ini kita tuliskan maka Negasi beta 1 atau beta 2 itu Akivalen dengan negasi beta 1 ya Dan negasi beta 2 Nah ini permula ini akan kita gunakan gitu ya Jadi beta atau 1 2 ini digunakan pertama dan kedua ya Jadi kita menggunakan persamaan yang ini ya Atom yang itu ya Jadi kita tuliskan yang detail dari urutannya ketiga ya Jadi negasi B dan negasi key ya Sehingga ini kalau kita gunakan persamaan yang ini kesana ya Maka kita bisa tuliskan ini sebagai apa Sebagai negasi P atau key Seperti ini gitu ya Jadi ini Ini yang apa Menjadi Apa Persamaan yang akan kita gunakan ya Digunakan disini Oke Kemudian Bagaimana dengan Kipi ya Kipi Karena dia double ya Jadi kita cukup tuliskan sekali saja Baik Itu yang pertama ya Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Yang berikutnya Kita akan Menggunakan Alpha Atau ya Jadi kita Pergi ke Yang yang apa Persamaan yang disini ya Dan kita mencari ya Apa Operator utamanya ya Atau gitu ya Dan Kita bisa Temukan disini yang sesuai gitu ya Atau Nah ini kalau kita lihat Ini kalau kita Lihat dan kita tuliskan Atau 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 A2 ya Sama dengan A1 A2 Nah ini Kita tuliskan ya Di sini Tanda koma ini Ini artinya Atau ya Dini disini juga tanda koma ini nanti artinya Atau maka ini kita tuliskan Ki atau B Nah berikutnya Yang Urutan yang kelima Kita disini Lihat ini adalah Dia menggunakan Alpha ya Alpha implikasi Kita lihat disini Apa implikasi Yang ini Maka A1 implikasi A2 Nah ini Equivalent dengan apa A1 Kemudian A A A A A A2 Nah ini Kita bisa tuliskan Seperti itu Oke Kemudian Kita Lihat ya Di Persamaan keempat ini Persamaan keempat Persamaan keempat ini Kita Bisa tuliskan disini P Yang ini P Atau Ki Karena ini Koma Maka dia Atau ya Atau Ki Atau P Nah ini Nah ini Ini akan Apa kita Kita gunakan Persamaan yang ini Gitu ya Persamaan yang ini Bahwa Adakah disini Adalah Misalnya Ini adalah A1 Ini negasi A1 Dan Ini adalah A2 Sehingga Kita dapatkan Adalah A1 Maka A2 Jadi kita tuliskan P Maka Ki P Atau Ki Maka Ki P Jadi ini Kita peroleh Persamaan ini Untuk Apa A A Urutan yang Kelima Ada Relasi Antara Sistem Gensen Sistem Gensen Dan Semantik Double Aux Jadi dari Apa Atom Atom Maksud saya Aksion Maksudnya Ada Kita bisa Formulasikan Sampai Ke Rumusnya Atau Dari Formula Yang Ada Kita bisa Cek Apakah Dia Satisfice Atau Tidak Satisfice Yang Pertama Aksion Ini Kita Akan Bentuk Bentuk Buktikan Atau Kita Bangun Menjadi Sebuah Formula Lagi Jadi Contoh Ini Adalah Aksion P Ki Dan P Mega Siki Dan Siki Ini Aksion Karena Ada Komple Metral Yang Ini Aksion Karena Ada Komple Metral Antara P Dan Negasi P Kalau Disini Negasi Ki Dan Ki Nah Kemudian Ini Ini Akan Akan Kita Bangun Jadi Satu Rumus Ini Tentu Menggunakan Tabel Apa Alpha Dan Beta Yang Sudah Kita Jelaskan Sebelumnya Bahwa Disini Kita Akan Menggunakan Formula Formula Alpha Dan Beta Dan Ini Kita Susun Dari Sini Kita Dapatkan Yang Ini Kemudian Dari Sini Kita Dapatkan Yang Ini Dari Sini Kita Dapatkan Ini Langkah Langkah Ini Sama Persis Dengan Yang Sudah Kita Lakukan Disini Kita Menggunakan Rumus Yang Alpha Beta Yang Itu Jadi Kita Dapatkan Kita Bisa Buktikan Bahwa Kita Bisa Konstruksi Kembal Jadi Tepannya Kita Konstruksi Dari Apa Dari Aksium Aksium Dan Aturan Aturan Referensi Alpha Dan Beta Kemudian Di Semantik Tablauks Ini Adalah Sebuah Formula Kemudian Kita Mencari Negasinya Misalnya Ini Adalah Ini Formula Maka Ini Adalah Negasi Dari A Jadi Ini Dinegasikan Dan Dilihat Apakah Dia Close Close Atau Open Ini Yang Pertama Ini Akan Kita Apa Kita Turunkan Ya Apa Dalam Persamaan Ini Jadi Kita Pada Formula Ini Kita Akan Untuk Proses Yang Pertama Ini Yang Pertama Disini Kita Akan Menggunakan Tabel Beta Ya Tabel Beta Kita Beta Yang Sesuai Seperti Yang Ini Bisa Kita Gunakan Ya Apa Ini B Negasi Ya Negasi Beta 1 B Iplikasi Beta 2 Beta 1 Dan Beta 2 Jadi Kalau Ini Kita Lihat Apa Kestarannya Ya Maka Dia Adalah P Atau Ki Kemudian Dan Negasi Ki Atau P Ya Nah Ini Ini Kemudian Dituliskan Seperti Ini Ya Dituliskan Seperti Ini Karena Ini Ada Dan Maka Dia Disini Telah Komad Kemudian Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Apa Menerjemahkan Formula Yang Ini Formula Ini Menjadi Formula Yang Itu Ya Ini Prosesnya Seperti Apa Sebenarnya Proses Yang Kedua Ya Apa Dalam Persamaan Ini Jadi Kita Pada Formula Ini Kita Akan Untuk Proses Yang Pertama Ini Yang Pertama Disini Kita Akan Menggunakan Tabel Beta Ya Tabel Beta Kita Beta Yang Sesuai Ya Sekiranya Ini Bisa Kita Gunakan Ya Jadi Apa Ini B Negasi B Negasi Beta 1 Bimplikasi Beta 2 Beta 1 Dan Beta 2 Jadi Kalau Ini Kita Lihat Apa Kestarannya Maka Dia Adalah P Atau Ki Kemudian Dan Negasi Ki Atau P Nah Ini Ini Kemudian Dituliskan Seperti Ini Dituliskan Seperti Ini Karena Ini Ada Dan Maka Dia Disini Telah Koma Kemudian Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Menerjemahkan Formula Yang Ini Menjadi Formula Yang Itu Ini Prosesnya Seperti apa Ini Kita Proses Yang Kedua Maka Disini Kita Menggunakan Aturan Ini Atau Aturan Atau Maka Kita Akan Menggunakan Alpha Apa Yang Sesuai Kita Cari Disini Yang Ada Ataunya Jadi Kita Ketahui Tadi Bahwa Negasinya Negasinya Bernilai Close Close Kemudian Apa Yang Kita Bisa Simpulkan Kalau Deduanya Close Jadi Ada Sebuah Torema Bahwa A Itu Terbukti Proof Jika Hanya Jika Di Gensen Itu Close Semantic Tableau Untuk Negasi A Untuk Negasi A Itu Ada Close Semantic Tableau Jadi Ada Sebuah Close Semantic Tableau Jadi Disini Kita Lihat Ini Adalah Close Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Ini Itu Proof Terbukti Jadi Sangat Seperti Ini Tadi Kita Bisa Gunakan Proofing Menggunakan Aksion Sepertinya Aksion Dana Alphabeter Dan Proof Kita Bisa Bisa Buktikan Bahwa Misalnya Ini Adalah A A Maka A Ini Kita Dapat Proof Kalau Negasi Disitu Di Negasi A Ada Semantic Tableau Yang Close Seperti Cinc.... Of Tamb capital Po Kart Red On Earth Big Plan Will ARA Terima kasih.